Kita awali informasi pemirsa terkait Presiden Joko Widodo menginstruksikan kegiatan buka puasa bersama bagi pejabat tahun ini ditiadakan. Hal tersebut dilakukan karena Indonesia berada di masa transisi dari pandemi menuju endemi. Arahan terkait buka puasa bersama ditiadakan bagi para pejabat dan pegawai pemerintahan tertuang dalam surat sekretaris kabinet yang diteken Pramono Anung pada 21 Maret lalu. Seridaknya ada tiga poin dalam surat arahan ini. Pertama, pandemi COVID-19 di masa transisi menuju endemi sehingga diperlukan kehati-hatian. Pelaksanaan buka puasa di Ramadan tahun ini agar ditiadakan. Menteri dalam negeri agar mendaklanjuti arahan kepada para gubernur, bupati dan wali kota. Adanya larangan buka puasa bersama bagi pejabat disoroti warganet. Menurut warganet, larangan buka puasa bersama berbanding terbalik dengan diperbolehkannya sejumlah konser yang digelar di tanah air belakangan ini. Termasuk konser The Purple yang dihadiri Presiden Jokowi di Solo beberapa waktu lalu. Selain itu, kewajiban penggunaan masker termasuk dalam ruangan sebelumnya juga telah dihapus pemerintah. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!